dan beliau lulus pada tahun 2016 jadi satu almamater dengan kita semua disini lalu beliau melanjutkan program masternya dengan namus Sultan Idris Sultan Idris di Education University dan lulus pada PhD student and pursuing his doctoral degree for English Applied Linguistics at the University of Chicago di Hungary atau Hungaria pada tahun 2017 di Youtube channel beliau banyak mengupdate kehidupannya selama di luar negeri khususnya di Hungaria lalu juga konten-konten kependidikan lainnya salah satunya adalah materi pembelajaran bahasa Inggris seperti itu oke, thank you Ibu Icah Bapak Arinal sudah hadir bersama kita so, ya, can we start now Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan niwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakalhamdu kama yang baghili jalali wajihikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Honorable, the Head of English Language Education Department Winantasari Banjermasin Ibu Afifah Lindasari MPD Honorable, the Secretary of English Language Education Department Winantasari Banjermasin Ibu Hidayah Nor MPD Honorable, the Speaker in this guest lecture Bapak Muhammad Arinal Rahman MED from University of Shaget, Hungary and respectable, all participants in this afternoon Let's open our agenda today by reciting Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Ladies and gentlemen Welcome to the agenda today with me, Miss Anissa as a moderator and our guest lecturer today is Bapak Muhammad Arinal Rahman MED from University of Shaget, Hungary Good afternoon Bapak Ok, and well, before we go any further let me inform his areas of expertise involve proficiency in educational technology and multimedia resource for enhanced learning experiences proficient in English language teaching methodologies and curriculum development ability to adapt teaching strategies to meet the diverse needs of learners and minimize Alright, before the presentation begins let me inform how the agenda will be going on First, welcome remark from the head of English Language Education Department Winantasari Banjermasin After that, the speaker will be invited to present the topic Then the last, there will be question and answer session and followed by a conclusion Now, allow me to invite the head of English Language Education Department Winantasari Banjermasin for giving the welcome remark To Ibu Afifa Linda Sari MPD Time is yours Thank you, Miss Anissa as the moderator today Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waala haula waala quwata ilabilah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sallabi wa man walah amma ba'du The Honorable, the Secretary of English Language Education Department Ibu Hidayah Nur MPD The Honorable, the Special Speaker today Bapak Muhammad Arinal Rahman MED And also all the students of English Language Education Department First of all, I would like to say Thank you very much And I would like to send my sincere gratitude to Bapak Arinal who have received our invitation as the speaker of today's guest lecture Even though we know that Bapak Arinal is very busy with his school in postgraduate program So once more, thank you so much Then I do also thanks to my students in English Language Education Study Program for 2022 2022 Jadi mahasiswa semester 4 who have joined in this guest lecture to find new insight dealing with the interconnection of materials and teaching methodology So today we would like to combine two subjects matter of the lecturer for language materials development and also language teaching methodology This issue is very important for you as a future teacher to prepare yourself in educating English learning for the students As quoted the hadith from Ali bin Abi Talib Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian In other words we can say that ilmu itu sifatnya dinamis dan tidak tetap sehingga keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kehidupan masa depan Begitu juga as a future teacher nantinya kalian akan mengajarkan ilmu kepada murid-murid kalian oleh karenanya harus ada koneksi dengan perubahan waktu yang terjadi saat ini As I explained before in the class kalau dulu zamannya ibu itu metode dalam mengajar menggunakan CBSA yang sering dipelesetkan menjadi catat bahan sampai habis padahal itu cara belajar siswa aktif Nah apakah itu masih relate untuk CBSA di aplikasikan lagi untuk metode pembelajaran saat ini tentunya tidak sehingga kurikulum baru itu menyesuaikan kembali kita mengikuti zamannya Nah ketika ibu saat itu belajar itu kan karena memang teknologinya belum berkembang berbeda halnya dengan zaman kalian yang teknologinya sudah berkembang sehingga as the future teacher harus mempersiapkan bagaimana materi itu nanti didesain beserta dengan metodologi di dalam mengajar itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang yang tentunya tidak terlepas dari penggunaan teknologi karena kita ingin membuat siswa-siswa itu nantinya paham dengan apa yang diajarkan tidak bosan dan juga semangat dalam belajar so that in this case the teacher need to provide the materials which is appropriate with the level of the students then combining with proper methodology to achieve the learning aims tidak hanya menggunakan GTM atau drilling method tapi harus sudah disesuaikan dengan keadaan saat ini oke so without further ado let's enjoy the guest lecture I'll give it back to the moderator thank you so much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much Ibu Afifah for the opening remark and next please welcome the guest lecture today to deliver the presentation in the title The Interconnection of Materials and Teaching Methodology for Communicament MED and without further ado the screen is yours terima kasih banyak Ibu Anissa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ramir alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallam sayyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi jema'i nama ba' terima pertama-tama terima kasih sekali lagi kepada moderator untuk kesempatannya selanjutnya saya ucapkan beribu terima kasih kepada Ibu Linda dan Ibu Dayah atas kesempatannya kali ini minta maaf tadi agak telat bergabung karena disini ada sedikit penyesuaian jam jadi kayak kira itu jam 8 harusnya disini rupanya jam 7 disini jadi pas di chat tadi kaget udah mulai kayak gitu jadi disini jam itu setiap bulan April dari Maret ke April terus September ke Oktober itu berubah jamnya satu jam jadi otak ini masih belum belum fix lagi jamnya masih jet lag ya Pak ya ya gak apa-apa iya Bu jet lag jam jadi oh supaya sudah jamnya saya kira masih satu jam lagi gitu jadi minta maaf agak telat maksudnya terima kasih banyak sambutannya terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir ini betul-betul kesempatan yang sangat berkesan buat saya terima kasih banyak sebenarnya untuk materi ini saya bukan ekspertnya sebenarnya tetapi Alhamdulillah banyak dapat pengalaman khususnya belajar dari guru-guru yang ada disini apalagi guru saya kan disini ada ibu daya yang sangat menginspirasi saya dalam cara mengajar dulu dari awal-awal mengajar jadi dosen dulu inspirasi saya ibu daya jadi dosen panutan sekali ibu daya serius ibu ijin share screen masih belum bisa ada PPT masih belum diizinkan host sudah bisa nah ini dia terlihat terlihat ibu ya ya terlihat ya terlihat ini dia judul kita hari ini luar biasa judulnya Interconnection of Mirror and Teaching Methodology for Communicative Language Classroom jadi kita bagaimana melihat judul ini bisa memahami bahwa materi itu berkaitan dengan teaching methodology oke bagaimana untuk memahaminya lebih dalam lagi mari kita sama-sama berdiskusi karena izin mungkin lebih banyak kita sharing di sini dan berharap mahasiswa di sini juga ikut aktif dalam diskusi kali ini jadi tidak hanya satu arah tapi dua arah banyak arah karena ada beberapa orang di sini 67 saya berharap semua ikut berpartisipasi baik jadi sebelum kita memasuki ke teori-teori yang panjang kita ke basicnya dulu sama-sama untuk mahasiswa semuanya di sini apa material yang baik boleh kalian kalau ada yang mau sharing di kolom chat atau ada yang berani bersuara juga boleh apa material yang baik untuk kalian kan sudah belajar pastinya adalah di dalam pikiran kalian apa sih material yang baik itu boleh di kolom chat ketik aja biar tidak satu arah aja ayo show me your power guys power of Gen Z ayo excuse me sir apa nih Fardina yes allow me to tell you about my opinion about the good teaching material in my opinion good teaching material is bagaimana materi itu sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan ke student dan materi tersebut jelas tersampaikan kepada student mungkin itu saja pendapat dari terima kasih sesuai dengan apa yang kita ingin ajarkan dan apa lagi tadi dan materinya tersebut tersampaikan apa yang tersampaikan iya jelas bagus sekali jawabannya ya walaupun sebenarnya masih abstrak disitu oke disini juga ada Lisa member Blackpink jawabkan disini teaching material itu bisa memprovide student oh dia bertanya ya oh boleh bahwa tanya malah bertanya juga ya oke apakah betul apakah bisa memenuhi keperluan siswa ya yang bagus yang sesuai apa yang kita ingin ajarkan ke murid seperti kata Fardina terus yang bisa memenuhi keperluan siswa terus bahan mengajar yang baik jadi what is good teaching material itu menurut ahadiyaturrahman itu adalah bahan mengajar yang baik oke bahasanya juga abstrak juga ya bahan yang mengajar yang baik bahan itu kata benda ahadiyat jadi kita benda nggak bisa ngajar tapi kalau digunakan untuk mengajar nah itu bagus ya tepat definisinya oke terima kasih partisipasinya yang lain ditunggu untuk partisipasinya lagi oke jadi what is good teaching material good teaching material ya sudah kita bahas ya sekarang di slide berikutnya Bapak juga ada pertanyaan lagi nih untuk kalian why do we need good teaching material kita sudah dapat definisinya tadi dan sekarang kita perlukan alasan kenapa kita perlukan bahan-bahan itu tadi kenapa kita perlu good teaching material jadi definisi good teaching material itu sudah kalian dapatkan ya itu materi yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kalian bahan-bahan ajaran yang kita gunakan dalam mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya kan kenapa sih kita perlu bahan materi ajar yang baik what do you think about this guy supaya learning outcome kita tercapai oke simple sekali ya oke betul sekali supaya learning outcome kita tercapai oke thank you Fardina ya nah sekarang mari kita lihat disini ini berdasarkan pengalaman Bapak sih apa sih karakteristik dari good teaching material itu sendiri nah kalau kita mau mengajar yang pastinya kita harus mempunyai sebuah bahan ajaran yang tidak terlalu rumit bayangkan kalau materi yang kita ajarkan itu adalah kalkulus untuk anak SD tentunya anak SD nya bakal menangis ya kan atau juga not too easy jadi kita mengajarkan ke anak SMA materi pertambahan pengurangan pengalian itu too easy to them not challenging jadi jangan berarti kalau kita memberikan materi yang terlalu sulit atau yang terlalu mudah itu masih belum termasuk dari good teaching material dan selanjutnya kalau kita ingin tahu apa itu good teaching material disini yang Bapak pahami adalah kita harus mengetahui dulu learning styles dari murid kita itu seperti apa ada tipe mahasiswa atau siswa yang tipenya itu audio ada yang visual ada yang kinestetik yang mereka itu belajarnya itu kalau mereka ikut aktif bergerak kayak seperti itu ada yang pahamnya itu kalau dia banyak mendapatkan input audio kayak gitu atau dia banyak belajarnya itu dari visual kayak gitu bagaimana cara mengetahuinya banyak sebenarnya tes-tes di Google ya bisa kalian cari di Google bagaimana cara mengetahui murid jadi bagi seorang guru kalian harus punya apa namanya pemahaman siapa murid kalian bagaimana levelnya bagaimana learning style-nya dan kalau kalian menemukan bahwa di dalam kelas kalian itu terdapat ketiganya jadi pariatif siswa kalian ada yang satu orang condong ke audio ada yang satunya condong ke visual ada yang satu condong kinestetik jadi jangan diajari hanya dengan metode audio saja atau materi yang kita ajarkan itu hanya visual saja atau model materi pelajaran kita hanya kinestetik saja tapi kita harus bisa melibatkan ke semua indranya mengaktifkan semuanya yang mana dominan siswa itu dia akan bisa memahaminya menyerapnya gitu akan sangat dirugikan siswa yang kemampuan belajarnya itu adalah visual tapi kalian ajarkan dengan cara audio saja sedangkan kita kemungkinan besar satu kelas itu tidak ada yang satu saja pasti ada ketiganya ini ada yang audio ada yang visual ada yang kinestetik oleh karena itu kita harus bisa meng-cover ketiga learning style seperti yang kita sedang lihat disini tadi Bapak sekarang sedang menerapkan metode audio dengan ngomong visual dengan powerpoint yang kinestetik itu untuk adult biasanya agak kurang sudah yang kinestetik lebih banyak audio atau visual jadi kita terapkan dua metode ini tapi memang kalau sudah yang dewasa-dewasa kinestetik agak kurang tapi kalau untuk anak SD anak SMP kinestetiknya masih kuat jadi kalau ketika kalian ngajar pastikan ada kegiatan-kegiatan yang aktifnya juga dan sendiri sebagai mahasiswa mungkin di UPB ketika belajar pagi ketika dosen yang ngajari ada game-game seperti itu pasti lebih suka ada kadang lebih condong tertarik dengan pelajaran itu kemungkinan kalian itu adalah tipe kinestetik oke selanjutnya materi pelajaran itu harus bisa memotivasi siswa oke jangan sampai materi pelajaran itu membuat mahasiswa itu malah demotivasi jadi dia malah belajar rata-rata materi pelajaran yang membuat mahasiswa itu motivasinya turun biasanya itu yang terlalu sulit atau terlalu di materinya menyinggung dia kalau di luar negeri mungkin ada isu-isu seperti ras gitu ya misalnya kalian orang Afrika di rasisme kayak gitu mereka agak condong kalau mereka mendapat materi-materi yang menyinggung ras mereka mereka akan tidak tertarik waktu itu oke jadi harus memperhatikan materi yang kalian ajarkan pastikan bisa memotivasi siswa kalian ya jadi kalau ada konten-konten materi yang kalian ajarkan ada terselip pesan-pesan motivasi untuk belajar atau untuk semangat terus berkerja keras itu bagus selanjutnya ciri-ciri dari good messaging materials ini berdasarkan pengalaman Bapak juga yang lainnya adalah kita harus bisa relate dengan kehidupan siswa saat ini nah jangan relatekan materi pelajaran itu dengan apa yang kita sukai tapi kita harus bisa mencari tahu apa yang siswa sukai contoh paling dekatnya disini ya Bapak bereksperimen ketika PPL dulu PPL dulu Bapak ada minta beberapa mahasiswa yang Bapak bimbing itu untuk menyelipkan unsur-unsur Korea di dalam ngajarnya di kelas ketika diterapkan itu jadi di kelas itu ditampilkan foto-foto artis-artis boy band Korea itu satu kelas Samsung History semuanya karena mereka tahu semua orang-orang Korea apa boy band boy band Korea disitu jadi sangat relate dengan siswa-siswanya saat itu dibandingkan dengan yang ngajar biasa-biasa aja lempeng-lempeng aja materinya yang secara umum kayak gitu itu antusiasnya beda dengan kita bisa merilatkan dengan kehidupan siswa jadi saat ini kebanyakan siswa-siswa yang ada di SMP atau di SMA itu cenderung menyukai boy band maka bisa diselipkan seperti itu kalau mau mengambil hati siswa laki-laki taruh misalnya anime nah disitu atau manga ya kan pasti antusias mereka dalam belajar itu juga akan tinggi jadi kita kalau bisa relate dengan kehidupan siswa kita jangan relatekan dengan kehidupan kita kita mungkin sudah beda tontonannya kita mungkin sudah beda apa yang kita dengarkan kita tonton lebih suka nonton podcast suka nonton video YouTube yang motivasi-motivasi tapi kalau anak-anak SMP SMA yang kita ajarkan mereka itu yang mereka tonton itu pasti kayak gitu jadi material itu kalau yang bagus juga harus relate dengan kehidupan siswa dan yang terakhir itu adalah hate the humor indeed nah ini betul-betul penting sekali sebagai calon guru put the humor jadi jadi guru itu jangan terlalu serius ya ketika ngajar itu jangan terlalu textbook jangan terlalu gimana ya kalian itu harus dihormati seperti itu tapi sisipkan sisipkan disitu ada humornya ada sesuatu yang lucu yang menggelak membuat siswa itu semangat kalau kalian cenderung serius siswa pun akan tegang bayangkan ya dua jam tegang itu pasti sangat tidak enak pastinya siswa pun akan terkekang jadi pada minggu depannya lagi siswa pun akan ada perasaan dalam hatinya untuk malas hadir di kelas kalian bayangkan kalau kalian selipkan humor di dalam cara ngajar kalian jadi misalnya kalian 10 menit serius 5 menit kemudian bercanda 10 menit lagi serius lagi 5 menit lagi bercanda seperti itu itu akan membuat kelas yang tegang jadi cair jadi flow-nya enak relationship kalian dengan siswa pun jadi enak materi yang diajarkan pun akan lebih enak dipahami dari siswa seperti itu jadi pastikan ini kalau kalian bisa membuat siswa ketawa satu kelas itu berhasil have the humor catatannya adalah jangan sampai kalian terlalu banyak berjanda jadi diselipkan bukan 100% stand-up komedi di depan kelas itu dia oke nah pertanyaan berikutnya bagaimana 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 good teaching material tadi kita sudah memahami definisi daripada good teaching material dan karakter-karakternya good teaching material selanjutnya bagaimana cara menemukan good teaching material itu sendiri oke disini ada beberapa catatan dulu dari Bapak sebelum kita memasuki langkah-langkah cara mencarinya yang pasti adalah sebelum Bapak sampaikan dan menurut Bapak sebenarnya adalah cara menemukannya adalah bebas bagaimanapun caranya itu bebas selanjutnya adalah ketika kalian memilih materi kalian gunakan kreativitas kalian gunakan imajinasi kalian critical thinking kalian bayangkan kalau kalian jadi seorang murid dan ada seorang guru yang mengajar kalian misalnya seperti itu kalian ingin kalian punya ekspektasi guru itu mengajar seperti apa kekalian bisa kalian gunakan ekspektasi itu untuk dijadikan kalian sendiri jadi gurunya dengan cara seperti itu oke dan yang terakhir adalah kalian coba pahami murid kalian dan buat pikirkan bagaimana cara murid kalian itu bisa menikmati apa yang kalian ajarakan ini adalah beberapa tips sebelum kita ke prosedurnya oke ini lebih kepada ke prosedur mungkin kita cepat aja ini teori aja yang pertama kalau kalian mau mencari tahu mencari gimana bahan itu yang baik dimana kita mendapatkannya pertama kalian harus tadi mengetahui objektif kalian ngajarnya apa kalian mau siswa itu paham tensis berarti kalian harus sesuaikan materi-materi kait dengan tensis kalau kalian explore selanjutnya kalian explore resources jadi kalian bisa mencari itu di buku-buku ada online platform ada professional organization jadi banyak sekali mungkin Bapak bisa rekomen enggo.com ini ya ini adalah salah satu website yang banyak apa namanya menyediakan materi bahan belajar bahasa Inggris secara gratis kalau kalian mau lihat bahan-bahan belajar di sana juga bisa mau adaptasi untuk materi pembelajaran kalian juga bisa nanti di sana ini ada komen dari Lisa ya anak kuliah juga nangis kalau ketemu kalkulus beda kalau anak kuliah mati-matika kan biasa Kalau kalian Jika ingin semesta Inggris, jelas nangis Kalau ingin semesta Inggris Teman mereka Oke, selanjutnya ya Use educational websites Ya ada BBC Business Council Itu bagus semua Youtube Youtube banyak banget Itu yang mereka mendedikasikan Hidup mereka sebagai guru online Jadi kalian bisa ke sana Cara berikutnya adalah Six recommendation Cari rekomendasi Jadi bisa tanya ke teman Bisa tanya ke dosen Bisa tanya ke pembimbing Atau tanya ke guru Yang kalian pernah diajari Tanya ke siapa aja Teman di online Jadi minta recommendation Kalau kalian bergabung dengan forum guru Bisa tanya di sana juga Jadi kalian bisa tanya Rekomendasi untuk materi ini Apa sih Jadi jangan Jadi orang yang Memberatkan Suatu masalah Hanya kepada Diri sendiri Ya Kebanyakan Gen Z Gen Z Ini mereka itu Berusaha untuk menyelesaikan Masalah sendiri Seperti itu Karena memang Semua sudah hampir ada di internet Padahal Kita masih ada orang lain Yang dengan senang hati Siap membantu Jadi Jangan bebankan semuanya Tanya ke orang lain Sharing ke orang lain Kalau ada orang lain Tanya ke kalian Kalian bisa juga sharing Jadi disitu Meningkatkan kemampuan kalian Untuk berkolaborasi Jadi sebagai seorang guru Itu nantinya Kalian bisa Punya banyak bahan materi Jadi misalnya kalian sudah Menyiapkan sebuah Media Mengajar Teman kalian Sudah menyiapkan media Mengajar Kalian bisa Kalian tukar-tukar media Jadi Salah satu hal yang penting Disini adalah Yang bisa Bapak tekankan adalah Materi Yang kalian ajarkan itu Pastikan itu Kalian tahu Fokusnya Kalian mau Mengajarkan apa Terus Langkah-langkahnya Seperti apa Dan apa yang Kalian gunakan itu Bisa dimaksimalkan Dengan ajarannya Dan yang terakhir itu Kalau Bagus lagi Ini saran dari Bapak Rusnadi Yang Bapak sangat-sangat ingat Sampai sekarang Diajarkan waktu kuliah dulu Beliau sangat tekankan Bapak Rusnadi Semester Masih seleng Sekarang Sudah pernah ketemu Bapak Rusnadi lah Bu Belum Jadi belum sama sekali Belum sama sekali Oke Bapak Rusnadi itu Salah satu dosen Queen yang legendaris Banget ya Sekarang sedang di Amerika Beliau Jadi Dosen yang sangat legend Kalau dulu Dikenalnya Dosen killer Sama mahasiswanya Ditekankan Tapi Yang diajarkan Luar biasa Menarik sekali Dan sampai sekarang pun Apa yang beliau Diajarkan masih ingat Tertanam di kepala Yaknya menggunakan Authentic material Dalam mengajar Karena beliau menekankan Apa yang ada di textbook Apa yang ada di Buku-buku ajaran Itu Itu dirancang Untuk Belajar Tapi yang Authentic itu Itu yang dipakai oleh Native speaker Untuk mereka belajar Nah Kalau kalian mau Siswa kalian Untuk mencapai level Native Jadi Belajarlah Seperti native Lebih seperti itu Tapi kalau yang kalian Ajarkan Ada yang di textbook Itu kalian Mengajarkan mahasiswa Kalian Untuk menuju level Seorang ESL Atau seorang ESL Student Jadi Kalau kalian Lihat siswa kalian Levelnya memang Sudah tinggi Sudah bagus Kalian bisa gunakan Authentic material Tujuannya apa Agar Mas Siswa Atau siswa kalian Itu Belajar Dengan materi Yang Digunakan oleh Orang-orang Native Sendiri belajar Jadi orang di luar negeri Mereka belajar Pakai lagu Baca buku Baca novel Karena ya Itu Bahan mereka Sehari-hari Interaksi sehari-hari Mereka tidak Belajar bahasa Inggris Dari buku UPB Ya kan Mungkin Orang Di Inggris Belajar bahasa Inggris Buku UPB Mereka belajar bahasa Inggris Dari orang tuanya Dari lagu Dari film Seperti itu Nah maunya Kalau bisa pakai Authentic materials Seperti itu juga Jadi siswa kalian Belajar bahasa Inggris Melalui lagu Melalui film Melalui video Atau Novel Hal-hal yang Ada Dibuat Tujuannya Sebenarnya bukan untuk Ngajar bahasa Inggris Tetapi bisa digunakan Untuk belajar bahasa Inggris Dan ini Kelebihannya adalah Bahasa yang digunakan Adalah bahasa Yang alami Yang natural Bukan bahasa yang Dibuat-buat Karena Ada ditakutkan Gini Buku-buku Textbook itu Ada kelemahan Mereka dirancang Sesuai dengan level Siswa Gitu Kelebihannya adalah Memang Siswa bisa Menyerap materi Dengan mudah Tetapi Kelemahannya adalah Ketika mereka nanti Ngobrol dengan Native speaker Kadang-kadang Kosa katanya Atau Pesisnya Atau Klausnya Itu Kadang terlalu Baku Atau Tidak tepat Atau Tidak nyambung Atau Konteksnya Out of context Kayak gitu Jadi kalau pakai Authentics material Itu lebih Suggested Recommended Dibandingkan Dengan yang Hanya di textbook Tapi bukannya Kita Menganggap Materi yang ada Di textbook Itu tidak bagus Jadi kalian harus Kembali lagi Lihat Learning Objektif Kalian Lihat kemampuan Siswa kalian Kalau dia itu Sudah mampu Menyerap Authentic Material Kasih saja Authentic Material Kalau mereka Dianggap Masih belum mampu Mereka itu masih Di level Bawah Misalnya Kasih aja Yang textbook Karena yang di textbook Itu disesuaikan Bahasa-bahasa Yang digunakan Itu kosa-kata Kosa-kata Adalah kosa-kata Yang Basic Yang common Yang masih Mudah Untuk diserap Masalahnya juga Kalau kalian nanti Goalsnya Adalah IELTS Misalnya Materi-materi IELTS itu Condong ke Authentics material Karena IELTS itu Mereka ngambil Materi-materinya itu Yang nyata Yang ada Dari Artikel ilmiah Dari koran Dari Video-video Netgeo Jadi Authentic Material Itu penting Oke Selanjutnya Kita Sudah Bapak harap sih Sebenarnya kita sudah Dapatkan dulu Apa gambaran Sedikit Tentang Material Sedia Good teaching material Sekarang kita coba Memasuki ranah Berikutnya Teaching method Kembali lagi Bapak ingin Partisipasi dari Kalian semua Ada 67 Ada berapa orang Disini 69 Sekarang 69 orang Kita semua Coba Masih Keluarkan Suara kalian Apa Metod Teaching method Untuk kalian Based on Definisi Definisinya Berdasarkan Kalian Kalian Sepemahaman Kalian Apa Oke Lisa Metode Untuk menyampaikan Pembelajaran Oke Cara Ngajar Cara Ngajar Oke Sangat Sangat Word for Word Translation Oke Good Ada lagi Lebih banyak Lagi Lebih aktif Lagi Guys Apa Perlu pakai Mentimeter Oke Sebuah Alat Menyampaikan Sebuah Alat Ada yang Menyampaikan Kenapa Kamu bilang Itu Alat Oke Menarik Sekali Strategi Strategi Dalam Mengajar Oke Teaching method Cara Menyampaikan Materi Pembelajaran Yang Menyesuaikan Dengan Materi Dan Target Audien Wow Ini Marsha Marsha Herpina Ningrum Sangat Detail Sekali Marsha Kasih Di kelas Ini Salah Satu Mahasiswa Favorit Ibu Linda Ada Lagi Yang Coba Kasih Definisi Yang Lain What is Teaching method Jadi Ada yang Bilang Ini Alat Ada yang Bilang Ini Strategi Ada yang Bilang Ini Cara Apakah Mereka Itu Berbeda Shafik Oke Maha Nanya Dia ya Bagaimana Audien Sisa Paham Apa Yang Diajarkan Oh Ini Bukan Pertanyaan Tapi Ini Adalah Pertanyaan Berbentuk Pernyataan Gitu Oke Bagaimana Audien Bisa Paham Apa Yang Diajarkan Ya Semua Definisi Dari Kalian Itu Semuanya Sudah Tepat Kita Gabungkan Saja Jadi Teaching method Itu adalah Cara Adalah Strategi Apalagi Tadi Adalah Alat Semua Terkait Dengan Itu Ada Metode Terjemah Sekali Jadi Teaching method Secara Simple Adalah Cara Betul Sekali Cara Strategi Atau Pendekatan Jadi Kalau Kita Lihat Sejarahnya Dulu Ada yang bilang Metode Strategy Approach Itu Berbeda Tetapi Ada juga Kontroversi Akhirnya Dibilang Semuanya Itu Sebenarnya Adalah Satu hal Yang sama Ketika kita Bilang Teaching method Itu Sebenarnya Kita juga Sedang Menyebut Itu ada Teaching strategy Saat itu juga Kita sedang menyebut Teaching Approach Jadi Definisinya Adalah Bagaimana Cara Kita Ngajar Siswa Bagaimana Cara Siswa Bisa Paham Apa Yang Diajarkan Betul Sekali Ini Penting Sekali Kenapa Karena Banyak Orang Di Luar Sana Yang Mereka Itu Pintar Bahasa Inggris Jago Ngomong Ngomong Itu Lancar Sekali Very Very Fluent Tetapi Ketika Mereka Diminta Untuk Ngajar Bahasa Inggris Mereka Itu Gak Bisa Mentransfer Kepintaran Mereka Kesiswanya Karena Mereka Tidak Mempunyai Teaching method Kemampuan Atau Cara Melajar Yang Baik Jadi Mereka Hanya Baik Secara Konten Tetapi Mereka Tidak Bisa Baik Secara Teknik Jadi Mereka Bisa Menguasainya Misalnya Kita Sendiri Jago Bahasa Indonesia Minta Untuk Ngajar Bahasa Indonesia Ke Orang Yang Belum Belajar Bahasa Indonesia Sama Sekali Itu Gak Mudah Sebenarnya Jadi Memang Cara Ngajar Itu Berbeda Dan Memang Ada Cara Khusus Cara Ngajar Bahasa Indonesia Itu Mungkin Sedikit Mirip Dengan Bahasa Inggris Tapi Ada Hal Khusus Yang Kita Harus Pahami Sehingga Teaching Method Itu Sangat Penting Jadi Cara Mengajar Itu Sangat Penting Cara Mengemas Itu Sangat Penting Gimana Ketika Kita Ngajar Itu Bisa Membuat Siswa Itu Tetap Compiler Tetap Fokus Tetap Bisa Semangat Untuk Belajar Seperti Selamat What Are Them Yeah What Are They Can You Tell Me What Are Teaching Method That You Already Know CLT Okay CTL Contextual Teaching Wow Silent Way I Like That Masih CTL CTL GBA Apa GBA Can you Tell me What is GBA Guys Jujur Aje Bapak Gak Tau Gender Best Oh iya Tau Sebenarnya Lagi Gender Best Approach Oke Tapi Gak Pernah Bapak Singkat Jadi Gak Tau Gak Singkatnya Itu Gender Best Approach Oke Good Jadi Apa yang Kalian Sebutkan Disini Kalian Tau Ya Apa Itu Ya Misalnya Gender Best Approach Itu Gimana Cara Ngajarnya Tau Nggak In Simple Words Gimana What Is Gender Best Approach Tadi Atau Jangan-jangan Cuma Tau Tapi Tidak Berusaha Mendekati Misalnya Kalian Kenal Dengan Seseorang Tapi Kalian Tidak Mengetahui Latar Belakangnya Atau Kalian Tau Secara Detail Orangnya Ini Si Gender Best Approach Kalian Tau Pakai Berbagai Jenis Teks Pak Tergantung Materi Yang Diajarkan Dengan Konteks Teks Ini Sudah Beda Dua Pemahamannya Gender Gender Best Approach Pengajaran Writing Dengan Teks Pengajaran Writing Dengan Teks Itu Definisinya Gini Gender Writing Pasti Kita Minta Sisu Untuk Baca Kan Itu Masih Belum Masuk Ke Gender Teks Tetapi Secara Basic Kalian Melihat Melihat Maksud Dari Metode Itu Sendiri Lihat Disini Ada Yang Namanya Approach Kalau Si LT Kalian Sudah Tau Si LT Itu Kayak Gimana Menarik Menarik Sekali Jawabannya Berarti Belum Tau Ada Masalahnya Ada Yang Jawab Komunikat Pak Jadi Fokusnya Ke Speaking Oke Ini Menarik Sekali Komunikat Fokusnya Speaking CLT Biasanya Siswa Lebih Aktif Oke Menarik Sekali Siswanya Lebih Fokus Ke Speaking Dan Listening Oke Menarik Juga Jadi Student Center Wah Iya Sayang Sekali Untuk Kali Ini Kalian Belum Tepat Kenapa Karena CLT Itu Tujuannya Adalah Komunikasi Bukan Speaking Karena Ada Nanti Yang Namanya Komunikatif Kompetensi Itu Kata Kuncinya Yang Belum Kalian Sebutkan Tapi Sudah Nice Try Disini Yang Paling Mendekati Risa Dia Bila Komunikasi Tapi Fokusnya Ke Speaking Fokusnya Bukan Hanya Speaking Writing Juga Bahkan Ke Sosial Linguistics Pragma Linguistics Bagaimana Cara Kita Berkomunikasi Dengan Orang Yang Lebih Dewasa Berkomunikasi Dengan Yang Lebih Mudah Berkomunikasi Dengan Antar Budaya Itu Yang Ditekankan Dalam CLT Yang Student Center Tadi Itu Secara Umum Model Pembelajaran Abad 21 Ini Betul Sekali Menurut Latifah Communication And Interaction Bagaimana Cari kita Berinteraksi Dengan Manusia Bukan Kita Menghafal Teks Lalu Kita Berbicara Seperti Apa Yang Ada Di Teks Tapi Kita Berbicara Seperti Bagaimana Kita Ingin Menyampaikan Apa Yang Kita Pikirkan Misalnya Communicative Language Itu Bisa Monolog Bagaimana Cara Kita Untuk Mempresentasikan Sesuatu Hal Itu CLT Juga Bagaimana Kita Jadi Sales Misalnya Mau Jual Produk Mempromosikan Produk Itu Gak Ada Yang Lawannya Cuma Presentasi Bikin Video Itu Ada Bentuk Pengajian CLT Tapi Kalau Misalnya Ada Teman Berdua Kalian Bikin Sebuah Konsep Bicara Antara Orang Itu Juga CLT Jadi Tujuannya Bisa Menyesuaikan Dengan Bisa Menggunakan Bahasa Inggris Sebagai Alat Untuk Berkomunikasi Yang Efektif Terima kasih Untuk Partisipasinya Oke Next Nah Ini adalah Berdasarkan Pengalaman Bapak Sendiri Beberapa Kali Alhamdulillah Diminta Tolong Oleh Jurusan Oleh Tim PPL Untuk Jadi Supervisor Di PPL Jadi Bapak Lihat Itu Ada Ini Mayoritas Untuk Mahasiswa Yang Baru PPL 1 Kalian sudah PPL 1 Atau sudah PPL 1 Atau sudah PPL 2 Jangan Belum 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 Bagus Sekali Ini Jadi Kebanyakan Untuk Awal Sebelum Di comment Mereka Kebanyakan Masih Pake Grammar Transition Masih Ada yang Pake Audio Lingual Ini yang Fokus Ke Speaking Listening Tadi Jadi Kalau Kalian Bilen Fokus Speaking Listening Sebenarnya Kalian Menyebutkan Metode Audio Lingual Kalau Fokus Ke Grammar Transition Method Dan Dua Ini Misalnya Bapak Comment Jangan Pake Grammar Transition Method Jangan Pake Audio Lingual Lari Ke Kelas Kalian Mereka Pake PPP Presentation Practice Production Model Itu Mereka Bikin PPT Terus PPT Ditayangkan Di Kelas Siswanya Belajar Melalui PPT Kalau Praktek Kayak Gitu Simple Flownya Kayak Gitu Untuk Satu Kali Dua Kali Oke Tapi Kalian Punya Masa PPL Itu Ada Enam Kali Misalnya Ada Enam Kali Praktek Kalian Pake Metode PPP Semuanya Kalian Apa Namanya Nanti Pas Jadi Guru Sebenernya Guru Kayak Gitu Guru Bukan Pre-service In-service Teacher Itu Takutnya Metode Yang Kalian Pakai Cuma Itu Sedangkan Kalian Nanti Di Kelas Akan Mengajarkan Murid Kalian Dalam Waktu Yang Sangat Lama Ada Satu semester Nganjar Siswa Kalau Kalian Cuma Teknik PPP Ini Kayak Sekali Siswanya Takutnya Akan Bosan Dengan Kelas Kalian Jadi Kalau Kalian Misalnya Suka Dengan Metode PPP Ini Bagus Misalnya Menurut Kalian Bisa Dipakai Tapi Jangan Terlalu Sering Selanjutnya Yang Paling Sering Juga Textbook Centric Ini Kebanyakan Adalah Mahasiswa Yang Mereka Itu Takut Untuk Mengambil Inisiatif Inisiasi Inisiatif Untuk Lebih kreatif Dalam Ajar Jadi Apa yang Dikasih Guru Pamong Ketika Kalian Mau PPL Ini Materinya Ada Di Buku Ini Ada Di LKS Ini Sampai Ini Lalu Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Ajarkan Materi Ada Di Buku Itu Jadi Pas Di Kelas Mereka Ngapain Oke Si Student Open Page This What You See Please Read This Please Read That Okay Answer The Question Over That Okay Just As Cuma Seperti Itu Metodenya Sedangkan Sebenarnya Maksud Dari Guru Pamong Itu Kalian Pahami Materinya Apa Yang Ada Di Sana Kan Di Sana Ada Goals Materi Yang Di Textbook Itu Bisa Diambil Tetapi Variasikan Gunakan Metode Metode Yang Lain Agar Tidak Monoton Tidak Hanya PPP Saja Atau Grammar Transimator Gunakan Metode Metode Yang Lain Sehingga Pembelajarannya Menjadi Lebih Bermanfaat Siswa Jadi Lebih Aktif Jadi Jangan Textbook Sentrik Gunakan Kreativitas Kreativitas Jangan Takut Bereksperimen Takutnya Nanti Nilainya Kurang Malah Kalau Kalian Tidak Bereksperimen Nilai Kalian Sudah Pasti Kurang Tapi Kalau Kalian Bereksperimen Itu Ada Kemungkinan Nilai Kalian Tinggi Atau Nilai Kalian Masih Biasa Biasa Saja Jadi Kalian Mau Ngambil Kesempatan Untuk Dapat Nilai Yang Tinggi Atau Kalian Mau Tetap Nilai Biasa Biasa Saja Berani Tidak Mengambil Resiko Kalau Bapak Tawarkan Kalian Berani Saja Karena Kalian Mumpung Masih Di Perkuliahan Ini Adalah Kesempatan Untuk Melakukan Trial And Error Sebelum Kalian Ke Real World Ke Dunia Nyata Mumpung PPL Satu Nanti Misalnya Murid-murid Ada Kawan-kawan Sendiri Gunakan Berbagai Variasi Teknik Gunakan Berbagai Macam Strategi Yang Kalian Bisa Dapatkan Dari Youtube Sehingga Ketika Kalian Nanti Ke PPL 2 Kalian Punya Banyak Amunisi Ketika Kalian Ngajar Penting Sekali Itu Banyak Strategi Banyak Teknik Yang Kalian Sudah Kuasai Dalam Kepala Jenis-jenis Game Karena Nanti Ketika Kalian Ngajar Ada Momen-momen Siswa Kalian Terlihat Malas Bosan Kalian Bisa Switch Dari Metode Yang Kalian Rencanakan Di Awal Metode Yang Baru Masalahnya Kalau Kalian Tidak Punya Amunisi Tidak Punya Wawasan Metodologi Yang Banyak Itu Kalian Mendek Kalian Tidak 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 Kalian Punya Banyak Amunisi Kalian Bisa Keluarkan Semuanya Kalau Kalian Amunisi Pasrah Akhirnya Apa Siswanya Tidak Terpenuhi Hak Belajarnya Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Ini adalah Common Teaching Method Di Awal Sebelum Mendapatkan Komen Jadi Pertemuan Pertama Pertemuan Kedua Biasanya Keluarnya Ini Dulu Kalau Sudah Di Komen Kamu Jangan Pakai Ini Pakai Ini Akhirnya Mulai Berubah Mulai Berubah Mulai Meningkat Jadi Kalian Ini Kan Belum PPL Sama Sekali Jadi Pertemuan Pertama Sudah Harus Show up Harus Shining Jangan Mengulang Kesalahan Di Bagus 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 Ibu Langsung Terkesima Dengan Kalian Ngajar PPL Di Bawah Supervisinya Ibu Anissa Langsung Wah Ibu Anissa Bila Bagus Langsung 10 Jempol Bukan Cara Ngajar Kalian Kalau Bisa Dipu Pertama Berikan Impression Yang Luar Biasa Supervisi Kalian Supervisor Kalian Oke Next What is it 21st Teaching Method Kita skip aja Yang ini Sebenarnya itu Materinya Panjang Sekali Dibahas Tapi Waktunya Gak cukup Bapak Sedikit Akan Menyinggung Beberapa Metode-metode Yang Sekarang Ini Sedang Direkomendasikan Oleh para Ahli Dalam Teaching Language Yang pertama Ada TBLT Karena TBLT Kita fokusnya Agar siswa itu Mereka Tidak hanya belajar Tapi bisa Menghasilkan sesuatu Jadi ada level Yang namanya Itu adalah Creativity Siswa itu Menghasilkan Jadi ketika Kalian ngajarkan Siswa Siswa itu Tidak hanya Mereka paham Tidak hanya Bisa mengaplikasikan Tetapi Mereka bisa Meng-create Sesuatu Yang baru TBLT Ini penting sekali Karena ini Kalau kalian Pernah belajar Itu Tentang Apa ya Taksonomi Jadi ada Understanding Cucurhanding Ada application Dan seterusnya Sampai creation Nah level Tertinggi Dari Taksonomi Belum itu Atau Pencapaian siswa Tadi Adalah Creation Penciptaan Sesuatu Jadi kita Berikan siswa Dengan tugas Kita berikan Sisa Untuk Menciptakan Sesuatu Atau Mengerjakan Sesuatu Jadi mereka Tidak hanya Bisa menggunakan Apa yang mereka Pahami Tapi mereka Bisa menghasilkan Sesuatu Dari apa Yang mereka Pahami Tadi Itu adalah Level Tetinggi Dari Taksonomi Bloom Jadi TBLT Ini sangat Menarik Untuk digunakan Lalu Content And Language Integrated Learning Disini Tujuannya Adalah Agar Sesuai Mereka Belajar Bahasa Inggris Di Kelas Itu Merasa Belajar Bahasa Inggris Tanpa Belajar Bahasa Inggris Gimana Sederhananya Jadi Kalian Belajar Bahasa Indonesia Itu Ada Memang Ada Belajar Bahasa Indonesia Khusus Tetapi Di samping Itu Kalian Juga Belajar Bahasa Indonesia Melalui Pelajaran Pelajaran Yang Lain Kalian Belajar Sejarah Belajar Agama Belajar Ekonomi Belajar Yang Lain Lain Itu Dengan Pengantar Bahasa Indonesia Secara Tidak Langsung Kalian Itu Belajar Bahasa Indonesia Nah Content And Language Integrated Learning Itu Itu Ingin Kayak Gitu Tapi Ini Biasanya Diterapkan Di Sekolah Internasional Dimana Materi Yang Diajarkan Itu Ngajar History Ngajar Ekonomi Itu Diajarkan Dengan Bahasa Inggris Atau Bilingual Kayak Gitu Kadang-kadang Pakai Bahasa Inggris Full Atau Kadang Pakai Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kayak Gitu Tujuannya Agar Siswa Mendapatkan Input Belajar Bahasa Inggris Itu Tidak Hanya Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tapi Di Luar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pun Terekspos Dengan Bahasa Inggris Sehingga Semakin Banyak Banyak Expos Atau Semakin Sering Terekspos Bahasa Inggris Semakin Apa Ya Namanya Semakin Tinggi Kemampuannya Semakin Immers Semakin Gimana ya Kalau kalian Semakin Sering Menggunakan Suatu Bahasa Semakin Terbiasa Gitu Tapi Kalau Kalian Jarang Menggunakan Bahasa Tentu Ya Ujung-ujungnya Pasti Akan Berkurang Kemampuan Bahasa Kalian Misalnya Jago Bahasa Inggris Dua Tahun Tiga Tahun Tidak Pake Bahasa Inggris Pasti Akan Kaku Juga Jago Bahasa Apa Gitu Berapa Tahun Pasti Akan Berkarat Kemampuan Bahasa Kalian Itu Sebenarnya Alasan Kenapa Tufo IELS Bahasa Itu Dalam Dua Tahun Sudah Tidak Berlaku Lagi Karena Kemampuan Bahasa Itu Dinamis Tergantung Dengan Lingkungan Kalian Seberapa Sering Kalian Terekskos Dengan Bahasa Jadi Content And Language Integrated Learning Itu Tujuannya Sebenarnya Agar Kalian Bisa Membuat Siswa Itu Sering Berinteraksi Dengan Bahasa Yang Kalian Tujuh Bahasa Inggris Jadi Perbanyak Bahasa Inggris Tapi Content Language Integrated Learning Ini Celil Itu Lebih Banyak Digunakan Sekolah Internasional Kalau Di Sekolah Nasional Dimana Pembelajaran Masyarakat Bahasa Indonesia Agak Sulit Diterapkan Karena Memang Beda Pemahamannya Dan Metode Celil Ini Biasanya Dipakai Di Luar Negeri Untuk Sekolah Sekolah Internasional Di Indonesia Juga Seperti Itu Oke Salah Satu Metode Yang Menarik Adalah Project Based Learning Bedanya Dengan TBLT 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 Tadi Short Term Project Bapak Bisa Bisa Dikerjakan Dalam Satu Hari Atau Satu Jumat Pelajaran Tapi Kalau PBL Ini Biasanya Dikerjakan Dalam Waktu Satu Semester Intinya Dalam Jangka Waktu Yang Sangat Panjang Perlu Planning Perlu Organizing Perlu Betul-betul Pengawasan Yang Baik Agar Output Dari Project Based Learning Berhasil Jadi Bagaimana Misalnya Kalian Membuat Menerapkan Project Based Learning Ini Biasanya Itu Kalau Kalian Ngajar Siswa Untuk Drama 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 Bisa Jadi Project Itu Contoh Jelasnya Jadi Project Itu Minta Siswa Untuk Merencanakan Apa yang Mereka Mau Buat Rencananya Gimana Teks Gimana Setting Gimana Mereka Latihan 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 Pada Saat Akhir Semester Mereka Praktek Nah Itu Adalah Salah Satu Bentuk Menerapkan Dari Project Based Learning Bagusnya Disini Adalah Seperti Bapak Tadi Bilang Siswa Tidak Hanya Memahami Bahasanya Tetapi Mereka Juga Bisa Menciptakan Sesuatu Dengan Sesuatu Yang Diciptakannya Adalah Pertunjukan Mereka Tadi Nah Disitu Salah Satu Penerapan Dari Project Based Learning Jadi Kelemahannya Ini Adalah Perujangka Waktu Yang Panjang Tapi Ketika Kalian Terapkan Ini Sangat Menarik Apalagi Kalau Untuk Pelajaran Yang Lain Sebenarnya Di luar Bahasa Inggris PBL Sangat Populer Sekarang Ini Untuk Jurusan Bahasa Inggris Untuk Kelas Misalnya Khususnya Masih Terbatas Dengan Proyek Tentu Bikin Video Bikin Lagu Bikin Berita Tapi Itu Gantung Kreativitas Sekalian Bisa Sebenarnya Diterapkan Dan Ini Sangat Bagus Jadi Siswa Mereka Punya Tantangan Tersendiri Di sini Dan Mereka Pun Berlatih Untuk Berkolaborasi Dengan Teman-temannya Yang Lain Karena Proyek Based Learning Itu Outputnya Adalah Tidak Individual Proyek Tapi Grup Proyek Antara Siswa Jadi Melatih Siswa Untuk Berkomunikasi Bagaimana Mereka Berkolaborasi Karena Mereka Di masa Depan Untuk Mempunyai Kelampuan Untuk Berkolaborasi Yang Baik Kalau Mereka Tidak Bisa Berkolaborasi Dengan Orang Baik Mereka Itu Malu Malu Tekankan Di sini Mereka Harus Berani Mumpung Mereka Masih Jadi Siswa Mereka Berani Untuk Berkomunikasi Berkolaborasi Jadi Dengan Metode Ini Bisa Meningkatkan Kelampuan Siswa Itu Jadi PBL Salah Satu Metode Yang Menarik Dan Bagus Dan Ini Mungkin Metode Terakhir Untuk Kita Bahas Terkait Dengan Teaching Method Ini Ada Teaching Method Yang Unik Juga Flip Classroom Mungkin Kalian Sudah Pernah Dengar Atau Belum Pernah Dengar Flip Classroom Flip Sudah Pernah Dengar Apa Flip Classroom Belum Belum Ya Marsha Flip Classroom Itu Kalian Gini Simplon Di Perkuliahan Sudah Diterapkan Flip Classroom Jadi Misalnya Ketika dosen Datang ke Kelas Dosen Kasih Kalian Materi Ini Materinya Ini 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 Minggu Depan Kita Bahas Di Kelas Itu Namanya Flip Classroom Jadi Secara Sederhana Flip Classroom Kalian Siapkan Bahan Minta Siswa Belajar Di Rumah Bahannya Itu Jadi Mereka Di Kelas Nanti Minggu Depannya Mereka Membahas Apa Yang Mereka Pelajari Nah Ini Pertama Kelebihannya Adalah Membuat Siswa Itu Belajar Di Rumah Jadi Mereka Tidak Terbatas Dengan Waktu Belajar Kita Di Kelas Jadi Mereka Belajarnya Waktu Belajarnya Lebih Flexible Lebih Lama Yang Kedua Adalah Student Center Nantinya Di Karena Apa Di Plip Classroom Yang Berdiskusi Yang Menjelaskan Nanti Adalah Siswanya Bukan Kalian Lagi Jadi Guru Di Situ Hanya Sebagai Fasilitator Ini Kalau Materinya Baca Ya Nanti Minggu Depan Kalian Presentasikan Kayak Gitu Ada Kan Kayak Gitu Di Kelas Itu Salah Satu Penarapan Dari Classroom Jadi Minggu Depan Siswa Yang Menjelaskan Siswa Yang Menjawab Guru Atau Dosen Hanya Meluruskan Kalau Jawabannya Melenceng Terlalu Jauh Tapi Kalau Jawabannya Betul Biar Ini Kayak Gitu Jadi Flip Classroom Ini Sangat Menarik Kalian Coba Pahami Siswa Itu Di Kelas Mereka Belajar Dua Jam Dalam Seminggu Kelas Bahasa Inggris Mungkin Ada Dua Kelas Atau Suma Satu Kelas Dalam Seminggu Dan Satu Minggu Itu Cuma Satu Kelas Dan Satu Kelas Itu Cuma Dua Jam Jadi Bayangkan Mereka Dalam Satu Minggu Hanya Belajar Dua Jam Bahasa Inggris Kayak Gitu Tapi Kalau Kalian Terapkan Flip Classroom Kalian Kasih Mereka Beberapa Materi Yang Mereka Untuk Pelajari Sebelumnya Jadi Materinya Banyak Banyak Mereka Baca Semua Bagus Kalau Mereka Baca Separuh Juga Tidak Masalah Mereka Baca Sehingga Ketika Mereka Di Luar Kelas Dalam Seminggu Mereka Terekspos Bahasa Inggris Tidak Hanya Dua Bahasa Inggris Di Luar Kelas Karena Motivasi Siswa Untuk Belajar Bahasa Inggris Di Luar Kelas Itu Sangat Tendah Kalau Tidak Disuruh Atau Tidak Dipaksa Atau Tidak Sudah Menuju Deadline Baru Mereka Belajar Jadi Kalau Bisa Buat Mereka Untuk Baca Nonton Video Dengarkan Podcast Banyak Banyak Nanti Suruh Mereka Untuk Presentasi Di Kelas Apa Yang Mereka Baca Apa Yang Mereka Pahami Jadi Dari Situ Mereka Bisa Berinteraksi Bisa Berkolaborasi Bisa Berkomunikasi Bagus Sekali Flip Classroom Untuk Diterapkan Di Kelas Dan Menurut Bapak Flip Classroom Tidak Terbatas Dengan Waktu Juga Berbeda Dengan Project Best Learning Tadi Yang Perlu Waktu Yang Panjang Flip Classroom Cukup Satu Kali Seminggu Kelas Bisa Diterapkan Misalnya Hari Senin Kalian Masuk Kelas Kalian Perkenalan Dulu Terus Kasihkan Materi Kesiswa Minggu Depan Kalian Presentasi Ya Kayak Gitu Udah Flip Classroom Tapi Jangan Pahami Flip Classroom Secara Sederhana Sebagai Metode Guru Malas Tapi Disini Guru Tetap Aktif Sebagai Fasilitator Memilih Materi Yang Bagus Apa Yang Akan Siswa Baca Menentukan Apa Yang Mereka Akan Diskusikan Memplanning Jadi Berat Beban Kerja Guru Itu Adalah Di Awal Sebelum Pembelajaran Itu Dimulai Atau Sebelum Bahkan Semester Pembelajaran Itu Dimulai Jadi Kalau kalian Suka Menerakan Flip Classroom Jadi Sebelum Kalian Ngajarkan Jadi Tudus Itu Pusing Tapi Pas Sudah Jam Ngajar Kalian Betul Lepas Siswa Kalian Biarkan Mereka Aktif Biarkan Mereka Menggali Kemahaman Memahami Materinya Sendiri Oke Pak Ibu Anissa Atau Masih ada Waktu Iya Pak Masih ada Waktu lagi Masih Nanti Setelah ini Akan kita Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Oke Tanya Jawabnya Berapa Menit 20 Menit Pak Kalau Saya Menjelaskan Berapa Menit Lagi Bu Kalau Bapak Menjelaskan Masih ada Waktu 13 Menit Lagi Oke Jadi Karena Dari Ibu Anissa Bapak Masih ada Berapa Waktu Sekarang Bapak Karena Juga Puasa Gak Mau Terlalu Ngomong Giliran Kalian Sekarang Untuk Aktif Tolong Aktif Jawab Ini Boleh Di kolom Komentar Atau Kalian Mau Speak Up Juga Boleh Ambil Latihan Oke Gone Nah Ini Dia Berdasarkan Pemamparan Bapak Tadi Ataupun Berdasarkan Apa Yang Kalian Sudah Pelajari Sebelum Sebelumnya Pada Materi Sebelumnya Yang Kalian Ambil Mata Kuli Tell Me Which One Is The Easiest Metodology Atau Teaching Method To Be Implemented In Your Class Menurut Kalian Apa Yang Mana Ini Betul Berdasarkan Perspektif Kalian Jadi Tidak Ada Betul Atau Salah Siap Hadith Mau Jawab Hadith Om Sekolah Hadith Ya Boleh Mikir Dulu Kalau Kalian Mau Mikir Dulu Apa Ya Gak Masalah Gak Ada Beban Oke Which Method Easiest To Implemented Yang Mana Yang Kalian Mudah Untuk Diterapkan Di Kelas Menurut Versi Kalian Yang Belum PPL Masih Bersih Flip Classroom Kayak Kata Lisa Kenapa Kamu Pikir Itu Mudah Lisa Why Tell me Karena Kamu Bilang Kayaknya Isin Jawab Pak Oke Boleh Bisa Ya Menurut Pak Bahasa Korea Plis Plis Classroom Itu Lebih Gampang Karena Guru Itu Gak Yang Harus Aktif Banget Jadi Cuman Fasilitator Seperti Kata Bapak Tadi Dan Materi Yang Disampaikan Pun Gak Harus Semuanya Disampaikan Tetapi Siswanya Jadi Lebih Aktif Mencari Materinya Sendiri Penjelasan Sendiri Dan Sebagainya Betul Sekali Iya Enak Sekali Sebenarnya Jadi Jadi Guru Itu Enak Kalau Kalian Memahami Teaching Method Yang Bagus Clip Classroom Simpelnya Seperti Itu Tapi Bagaimana Bisa Memaksimalkannya Kalian Bisa Tambahkan Dengan Metode Yang Lain Tapi Secara Simpelnya Memang Seperti Itu Jadi Guru Jangan Terlalu Pikir Ribet Kayak Gitu Memang Seperti Tadi Pake Clip Classroom Minta Siswa Untuk Cari Materinya Atau Kalian Arahkan Ini Bahkan Kalau Materinya Nggak Kalian Siapkan Kalian Kasih Guidelines Bisa Juga Clip Lampun Oke Tapi Ada Tantangannya Tantangannya Adalah Kalau Siswa Kalian Kalau Siswa Kalian Itu Adalah Tipe Siswa Yang Dependent Learner Apa Itu Dependent Learner Dependent Learner Itu Ada Siswa Yang Belum Bisa Berpikir Secara Mandiri Nah Itu Akan Sulit Sedikit Kalau Siswa Yang Kalian Ajari Itu Anak SD Belum Kalian Tepat Bepua Bapak Lagi Belum месте oisi ada kelebihan dan kekurangannya, dan kalian harus memahami cara penggunaannya dengan baik agar hasilnya maksimal. Coba ada lagi yang lain, boleh sharing yang lain. Orangnya banyak, 60-an. Saya ingin mendengar semua suara Anda. Ada siapa nih? Bapak lihat-lihat di sini, ada Ristiawan. Ristiawan, boleh sharing Ristiawan menurut kamu. What is the easiest one to be implemented? Yang mudah dipakai dulu. Oke, boleh google dulu Ristiawan. Ada lagi yang lain, coba Siti Khadijah misalnya. Gimana Siti? Oke, menarik sekali jawaban Siti ya. Itu hanya Bapak dan Siti yang mengerti. Oke. Kayaknya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Karena tadi yang easiest-nya tadi ada dari Ristia ya. Sekarang yang hardest-nya, coba ada nggak ya? Menurut kalian metode mana sih yang paling sulit untuk diterapkan? Kalian sudah pernah belajar kan? Ada yang tadi bilang silent way. Ada yang bilang yang lain-lain tadi ya. Metode mana yang kalian pernah pelajari? Yang menurut kalian itu sulit untuk diterapkan di kelas? Menurut kalian apa? Belum pernah pakai Pak, jadi nggak tahu. Oh gitu. Atau belum pernah nonton gitu ya. Belum pernah baca, yang mana Pak? Kalau berdasarkan presentasi Papahari ini tadi aja yang Bapak jelaskan. antara PBLT, PBL, Flip Classroom, Celil tadi ya. Yang mana mungkin bisa kalian pilih. Atau Grammar Translation Method. Yang mana sih yang tersulit menurut kalian? Yang mana, Shafik? Misalnya Shafik. Apa nunggu dipanggil dulu namanya ini baru jawab ya. Ya Shafik boleh. Atau pakai Mentimeter ya. Malu-malu jawab. Malu-malu jawab. Excuse me, Shafik. Yes? Yang metode paling sulit diterapkan gitu ya, Shafik. Menurut kamu saja? Menurut kamu? Oh, iya. Menurut dia. Oke, menurut saya, Shafik. Itu, aslinya. Kalau kalian dipadang. Pajusnya memang. Jadi, kalau kalian masih di situ. Habibah. Oke. Kita jadi tahu. Saya jadi tahu kalau metode ini sulit diterapkan itu dari feedbacknya, sir. Jadi, contohnya saya memakai metode komunikatif language teaching. Nah, itu misalnya dari feedbacknya itu sulit, sir. Jadi, menurut saya lebih ke kita tahu ini sulit itu karena target audiensnya, sir. Antara memang tidak cocok lagi mereka, atau kita yang salah dalam menyampaikannya, sir. Jadi, contohnya komunikatif language teaching nih. Saya memberikan suatu tugas kepada mahasiswa, contohnya, sir. Lalu, saya menyuruh mereka untuk berkomunikasi dalam second language mereka tentang suatu topik yang sudah saya tentukan. Nah, saya jadi tahu bahwa cara penyampaian saya dalam materi ini kurang cocok itu dari feedback mereka, sir. Bagaimana mereka tuh dalam komunikasinya tadi, dalam second language itu berhasil tidak seperti itu. Dapatkah mereka memahami lasing-lasing? Jika tidak, saya langsung kayak, oh berarti bagi target audiens saya yang ini, menggunakan metode komunikatif language teaching itu sepertinya susah seperti itu. Jadi, saya jadi tahu dari feedback seperti itu. Itu opini saya. Oh, jadi lebih refleksi ke siswa ya. Bagus sekali cara tahu ya. Nah, ini bisa dibiru sama teman-teman yang lain. Kita refleksikan dengan bertanya ke siswa terkait dengan pemahaman mereka tentang apa yang telah kita lakukan. Berkaji atau bercermin tentang apa yang sudah kita lakukan. Walaupun ini sebenarnya belum pertanyaan yang tersulit, ini membuka diskusi baru terkait dengan bagaimana kita bisa memilih metode yang terbaik dan apa yang kita ajarkan tadi nantinya ya. Pastinya ada setiap metode itu kelebihan dan kelemahan. Dan kelebihan dan kelemahan metode itu juga tergantung dengan siapa pengguna metode tersebut. Grammar Translation Method itu walaupun metode yang jadul, tapi kalau dipakai oleh seorang yang memang ahli dalam memakai Grammar Translation Method, itu bisa jadi kelas yang menarik juga. terkait dengan si LT dari Comunicative Language Teaching tadi misalnya tidak berhasil, tidak berhasil, menurut siswa itu aneh menurut mereka atau mereka tidak suka metode itu, ada beberapa kemungkinan tadi seperti yang Marsha bilang tadi, entah sayanya juga mungkin belum tepat cara ngajarnya dengan metode itu, atau saya mungkin sudah ngikuti prosedurnya tetapi siswanya memang tidak cocok dengan itu, ya memang kita kembali lagi, banyak faktor dalam mengajar, lihat kemampuan siswa, lihat mood mereka juga, kadang mereka moodnya kurang, jadi metode-metode itu sebagus apapun metode, kita kembali lagi ke tipe-tipe siswa. Bapak di sini, perkuliahan Bapak itu pembahasannya tentang Language Teaching juga, kesimpulan akhirnya adalah kembali lagi ke individual differences, jadi kembali lagi ke siswa, jenis mahasiswa, siapa yang kalian ajari. Jadi sebagai seorang guru memang kalian harus punya indera keenam, bisa melihat siswa kalian ini sifatnya seperti apa, bagaimana cara menghandlenya, memang seperti itu teknik apa yang tepat untuk mereka. Kadang siswa yang pemalu diterapkan dengan CLT tidak cocok, tapi kalau siswanya memang extrovert, mereka yang suka aktif berbicara pakai CLT, wah bakal heboh kelas, gitu ya. Memang kita harus bisa kembali lihat lagi siswanya, karakter mereka. Oke, masih banyak sebenarnya pertanyaan dari Bapak ya. What is the best teaching method? Oke, kita survei aja, Bapak mau survei, kita nggak akan bahas jawaban kalian. Bapak mau tau aja, nih, kalian tuliskan di kolom chat aja di sini. Do you have favorite teachers? And what are their teaching methods? Bapak mau tau, kalian punya guru yang kalian idolakan, tidak? Dan guru yang kalian idolakan itu, cara ngajarnya gimana? Sharing coba di kolom chat, biar teman-teman yang lain bisa lihat. Guru yang saya idolakan tuh kayak gini loh, cara ngajarnya gini. Kalau Bapak, salah satu dosen favorit Bapak itu ibudaya. Karena cara ngajarnya ibudaya itu materi yang rumit menjadi menyenangkan, gitu. Jadi materi listening itu kan rumit. Apalagi buat Bapak yang teringatnya biasa mendengar bahasa banjar, ini dengerin bule ngomong kan sulit. Tapi buat ibudaya, dikemas ibudaya dengan permainan-permainan, akhirnya jadi seru kayak gitu. Nah, coba kalau kalian sendiri, guru kalian, atau dosen favorit kalian itu siapa? Dan cara ngajarnya itu gimana? Yang nggak nulis di chat, itu bu, apa? Anggap dianggap tidak hadir, bu. Sudah dikeluarkan di budaya, ini absennya ya. Jadi kalau belum kalian nulis, siapa guru favorit kalian dan cara mereka ngajar, jangan isi form dulu ya. Wah, ngancam dikit. Ini teknik juga ya, teknik nganjar. Jadi kalau siswa itu sudah secara baik-baik tidak bisa, harus sedikit di ancam kayak gini. Ayo, guys. Siapa? Guru di sekolah SD, boleh. Guru di sekolah SMP, boleh. SMA, boleh. Dan siapa mungkin guru di SMA, guru bahasa Inggris yang menginspirasi kalian bisa masuk ke jurusan bahasa Inggris, siapa tahu ada yang boleh cerita disini gimana cara beliau ngajar. Tolong disini di chat, guys. I want to know your story. Hmm. 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 Wah, terima kasih, Lisa ya. Lisa ini MVP hari ini nih. MBS. Most valuable student today. Terima kasih banyak. Oke. Sama Pak, idola saya juga, Miss Dayah Nur. Oh, Ibu Dayah emang idola mahasiswa Queen ya, Bu. Menyenangkan dan mudah dipahami. Setuju, setuju. Yang lain. Sharing, sharing. Juga dapat positif energi setiap diajar Ibu Dayah. Betul sekali itu. Ayo, yang lain mana nih? Nanti yang dianggap hadir sama Ibu Dayah, sama Ibu Linda, cuma Lisa aja loh. Yang lain nggak menjawab disini, dia nggak hadir loh. Sudah ada, Pak. Sudah ada Marsha di sana. Oh, ada Marsha. Tadi Marsha Ha Ningrum. Bapak kira Marsha Hajah Ningrum. Rupanya Herbina Ningrum ya. Guru favorit saya, ada guru saat saya SMP. Oh nggak, ngajar BPKN ya. Disitai dengan jokes. Jokes bapak-bapak. Jokes yang memang perlu effort untuk memahaminya. Saya suka cara belajar. Terus beliau ngajar. Oh iya, jadi. Nah, ya guys ya. Jadi kadang jadi guru perlu juga kasih jokes yang leceh kayak gitu. Sampai sekarang masih ada siswa yang menyukai guru yang kayak gini ya kan. Emang out of the box sekali. Mana nih, Paulina ya. Yes, I have. Ya kamu punya, tapi siapa? Paulina. Cara ngajarnya. Menyenangkan. Menjelaskan rintis. Setiap poin. Diselangi humor. Yang diselangi banget dengan materi. Dengan keadaan zaman kekinian. Dan setiap akhir pembelajaran selalu diadakan evaluasi. Muridnya ditanyain tentang pembelajaran hari itu. Itu siapa guru kamu tuh bagus-bagus tuh. Miss Anissa Khairir. Oh. Ibu Anissa juga ya. Gimana Ibu Anissa? Setiap pertemuan beliau sudah mengganti mood. Metode pembelajaran yang asik. Nah itu bisa tuh di copy atau di observasi. Ibu Anissa hari ini ngajar apa? Catat caranya. Nanti kalian bisa tiru saat kalian ngajar. Karena Ibu Anissa kayaknya banyak tuh amunisi ngajarnya. Bisa tuh di... Mencuri ilmu. Itu boleh ya. Selama dalam hal kebaikan ibu. Suruh ngajar murid udah memahami grup discussion, main game. Betul. Retweet Raihan, Pak. Saya setuju. Wah. Berarti Wulan juga favoritnya adalah Ibu Anissa. Oh, Paulina Rahasia. Rahasia jangan-jangan itu Bapak ya. Belum pernah ngajar ya sayangnya. Oke. Selanjutnya dari Setiawan Nazar. Mister Ilham. Guru MTS saya. Alumni TBI. Alhamdulillah ya guru TBI. Apa? Alumni TBI menghasilkan guru yang inspirator juga nih. Beliau mengajarkan dengan menyertakan pembahasan. Pembahasan. Umum tentang Internasional Culture. Beliau tidak terpaku dengan materi yang ada di buku. Oke. Nah, kamu juga harus bisa kayak gitu nanti ya. Ristiawan ya. Jadi guru. Lupa. Miss Yaya. Miss Yaya ya. Yaya tuh. Atia ya. Itu teman seangkatan Bapak itu. Pembawaan si Din yang selalu cria dan menyerangkan. Yaya ya. Ada Miss Ica. Iya. Bapak Rida. Beliau juga mengajar reading dengan cara yang interaktif dan manis. Iya banyak sekali. Wah. Wah. Banyak yang mengidalkan Ibu Atia ya. Wah. Iya. Bapak Yusran. Iya. Meskipun terkesan killer. Tapi output di kelas dapat tersampaikan dengan baik. Wuh. Luar biasa Pak Yusran. Oke. Menarik sekali. Apa ya. Indem aja baca aja ya. Karena banyak-banyak yang muncul. Ibu Atia. Nggak ngantuk. Iya. Ya. Emang Ibu Atia itu ekstropet banget ya. Kalau ngobrol sama Ibu Atia itu bisa berjam-jam tanpa habis topik tuh. Bapak Yus. Apa lagi yang lain? Ada lagi? Sharing tentang guru-guru kalian di sekolah juga boleh. Saya. Atau guru favorit saya adalah diri saya sendiri. Karena saya tahu perjuangan hidup saya sendiri kayak gitu. Bisa jadi ya kan. Guru terbaik saya adalah kesalahan yang pernah saya buat di masa lalu. Wah. Orang yang melankolis kayak gitu ya. Aduh. Sharing guys. Mumpung masih ada waktu. Berapa menit lagi Ibu? Tiga menit lagi ya? Iya Bapak. Tiga menit lagi. Ayo guys. Tiga menit lagi. Miss Laila Kadalia. Ibu yang penyayang. Punya ribuan cerita yang motivasi. Iya, 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 iya. Tapi ya Nur. Itu biasanya kata-kata yang kayak gitu tuh dikonten oleh cewek sebenarnya Raffi ya. Tapi gak masalah. Aisal. Dosen Bapak saya itu Bapak Pitri. Dosen UPB saya kemarin. Beliau. Bapak Pitri. Bukan Bapak Pitra ya. Kalau Bapak Pitra Bapak kenal. Kalau Bapak Pitri belum tahu nih. Beliau mengajakkan beragam metode. Disering diselingi dengan beragam game. Oke. Juga peduli dengan memberikan nasihat. Sekarang beliau jadi kajur di PB UNISCA. Ini Bapak Pitra bukan Bapak Pitri ya. Bapak Pitra ya. Bapak Pitra itu my biggest inspiration juga sebagai seorang guru ya. Bapak Pitra keren banget. Oh berarti kalian ini grup-grup UPB kelas 1 ya. Grup-grup 1 UPB ini. Kalau Bapak Pitra yang ngajar. Emang keren. Emang keren banget. Motivator bisa banyak bahasa beliau. Ada lagi yang mau sharing lagi. Bapak Anang. Walaupun Joks beliau kadang kurang dapat saya pahami. Tapi penyampaian beliau mengenai materi itu jelas. Iya, iya, iya. Miss Laila. Iya, iya, iya. Oke, menarik sekali. Thank you for sharing ya guys ya. Jadi kita tahu. Intinya adalah jadikan guru favorit kalian. Kenapa kalian bisa menyintai guru itu. Bagaimana cara mereka ngajar kalian. Kalian gunakan juga ketika kalian mengajar. Jangan sampai ketika kalian menyukai guru kalian ngajarnya kayak gini. Kalian ngajarnya adalah cara ngajar guru yang kalian tidak sukai. Ini saya tidak suka guru yang ngajarnya fokus ke buku. Tapi kalian ngajarnya sama dengan cara guru yang fokus ke buku tadi. Gitu. Kalian sudah tahu ada guru yang bagus yang kalian sukai modelnya kayak gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa 100% seperti dia. Ya, 90% atau 80% seperti dia. Ya, ikuti dulu metodenya. Sebelum kalian menjadi diri, jadi diri kalian sendiri gitu dalam mengajar ya. Jadi lihat contoh-contoh yang ada. Ada Ibu Anissa dengan berbagai macam metode mengajarnya. Kalian bisa lihat observasi. Sebelum kalian menjadi the real teacher ya. In-service teacher. Observasi bagaimana cara-cara guru ngajar. Khususnya dosen-dosen TBI ya. Karena kan dosen-dosen TBI ya. Mereka mendapatkan sudah banyak pengalaman. Sudah pernah belajar teori-nya juga. Dan sudah prakteknya juga. Jadi apa yang mereka ajarkan di kelas itu berdasarkan dengan pengalaman mereka sendiri. Bukan mengajar di kelas itu sesukanya. Pasti ada alasan dibaliknya. Jadi kalian observasi metode apa nih yang dipakai Ibu hari ini. Oh langkahnya gini. Alasannya kenapa sih pakai ini. Oh materinya adalah ini. Kalau kalian bisa mengobservasi sedetail itu. Memahami hal-hal seperti itu. Maka kalian insya Allah ketika kalian akan menjadi guru. Kalian akan menjadi guru yang insya Allah nantinya juga menjadi guru yang menginspirasi. Guru yang menjadi idola murid-murid kalian. Ya. Oke. Demikian untuk penjelasan dari Bapak pada hari ini. Selanjutnya Bapak kembalikan lagi ke Ibu Anissa. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak Arinal. Terima kasih banyak. Bapak Arinal. Terima kasih banyak. Bapak Arinal. Bapak Arinal. Please raise your hand. Or open your microphone. Or text on the chat box. Please. Tadi ada yang raise hand. Risa ya lah. Raise hand bu. Nggak jadi ya Risa. Oh tanya di chat. Oke. Ada pertanyaan dari Lisa. Izin bertanya Pak. Sekarang tadi ada murid yang cenderung dipendel. Maka faktor ini didasarkan oleh kekurangan guru dalam menyampaikan atau justru kesulitan siswa dalam menangkap pelajar. Bapak Arinal. Bapak Arinal. Bapak Arinal. Boleh langsung aja Bu ya. Wah menarik sekali ini. Tanyaannya mungkin lebih kepada apa yang menyebabkan siswa itu jadi dependen ya. Pertama memang biasanya siswa itu menjadi dependen itu berdasarkan dengan background knowledge mereka. Jadi kalau secara basic pengetahuan di otak mereka itu masih belum banyak, mereka itu masih dependen banget. Tapi kalau di otak mereka itu sudah banyak, inputnya sudah banyak, basicnya sudah cukup lah. Mereka akan jadi independen. Oke. Yang kedua itu sebenarnya adalah habit dan motivasi mereka sendiri. Kadang mereka sudah terbiasa diajari dengan metode guru-guru yang menekankan metode-metode terhadap siswa yang dependen tadi. Jadi akhirnya pada saat mereka kalian uji misalnya jadi murid kalian, kok mereka dependen kayak gitu. Bisa jadi kemungkinan itu adalah hasil akumulasi sebelum-sebelumnya mereka belajar dengan cara metode dependen tadi juga. Makanya kalau bisa kalian arahkan terus siswa itu untuk menjadi independen. Jadi siswa yang dependen ini memang salah satu tantangan terberat. Tapi siswa dependen ini adalah kalau kita bicara tentang profit oriented ya, ini adalah yang paling banyak membeli kelas-kelas kursus online saat ini. Jadi kalau kalian berharap siswa-siswa itu semuanya independen, kelas kursus-kursus online yang digital itu atau kursus-kursus kayak LIA, kayak Inggris, FIRST, EF itu bakal nggak laku. Karena siswanya belajar sendiri gitu. Jadi dependen learner itu memang diciptakan Tuhan sebagai ladang rezeki untuk para lembaga kursus. Tetapi kalau mereka jadi murid kalian, memang kalau bisa kalian latih mereka menjadi independen learner. Jadi pertama memang berikan basic knowledge yang bagus dulu, pupuk kemampuannya sampai kuat. Kalau sudah fondasinya kuat, mereka bisa kok independen. Tapi kalau mereka memang masih belum punya fondasi yang kuat, kalian langsung minta mereka untuk gerak dengan metode-metode yang memerlukan kemampuan independen. Mereka nangis itu, mereka bakal protes, bakal banyak yang menganggap kalian dosen yang killer atau kayak gimana. Padahal mungkin kita aja, kalian aja siswanya aja yang masih independen, yang belum independen. Oke mungkin seperti itu untuk Lisa ya. Oke, jadi siswa yang cenderung dependen ini faktornya ada banyak Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Lalu kita pindah ada pertanyaan kedua dari Marsha. Sir, is it possible jika mengaplikasikan dua atau lebih teaching method dalam sekali pertemuan di kelas untuk menyesuaikan target audience yang memiliki beragam cara belajar? Ya, why not? Itu bagus sekali Marsha ya. Bagus sekali, sangat recommended. Karena siswa itu variatif ya. Tidak homogen, mereka itu berbagai macam jenisnya seperti yang kamu sebutkan gitu. Jadi dengan berbagai macam metode, dengan macam pendekatan, pastinya akan bisa mencapai ke mereka semua. Jadi di awal mungkin dengan metode ini, terus dilanjutkan dengan metode ini, kombinasi. Ada yang namanya itu, istilahnya adalah eclectic method ya. Jadi penggabungan berbagai metode lagi. Jadi kayak grammar translation method itu enggak salah kalau kalian bisa gabungkan dengan metode-metode yang lain. Jadi metode-metode yang jadul, tambah dengan metode-metode yang terbarukan, enggak masalah. Kalau pakai metode-metode yang terbarukan, gabung-gabung juga enggak. Salah bagus. Tergantung kalian aja lagi cara meramunnya gimana. Jadi sebagai seorang guru, kalian tahu guru itu adalah seorang seniman sebenarnya ya. Seni bagaimana mengajar. Jadi mengajar itu bukan hanya sebagai sebuah pendidikan yang satu tambah satu sama dengan dua. Tapi cara ngajar itu adalah sebuah seni yang abstrak sekali yang tidak bisa menerapkan satu rumus itu bakal berlaku betul-betul pik seperti itu. Karena memang manusia itu diciptakan berbeda-beda akalnya, sifatnya. Sehingga metode ini mungkin berhasil ke siswa yang ini, metode yang ini belum tentu berhasil ke siswa yang lain. Jadi dengan menerapkan berbagai metodologi dalam sekali ngajar, itu mengurangi kemungkinan siswa yang lain itu tidak paham. Jadi meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam penyampaian materi. Oke, begitu Pak. Oke, terima kasih. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Muhammad Ahadiyatul Rahman. Bapak, adakah tips-tips mengatasi stres jika PPL nanti Pak? Contohnya seperti menghadapi murid yang nakal. Gimana tuh? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi di kelas itu banyak sekali tipe murid. Memang ini seni sekali lagi ya. Seni mengajar itu ya. Rumusnya itu tidak baku. Jadi kita harus memang jadi orang yang fleksibel. Harus betul-betul memahaminya. Ini pas pertama. Jadi kalau ada murid yang nakal, kita lihat dulu banyak faktor. Nakalnya kenapa, nakalnya gimana. Ada yang nakalnya gini. Ketika ditanya, mereka diem. Nah, contohnya tadi ada hari ini. Kalian ditanya, diem. Belum ada yang cek-cet di situ. Itu adalah bentuk nakal dalam hal yang belum terlalu parah. Itu nakal juga. Sebenarnya tidak menjawab langsung. Tapi itu ada triknya. Ada triknya misalnya tadi kita berikan kayak trigger. Harus gini, baru gini. Atau kalian seperti Ibu Layla, berikan motivasi. Berikan cerita yang memotivasi. Nah, itu bisa juga. Jadi kalian memang harus melihat sih. Supaya ini tipenya kayak gimana. Jadi salah satu dosen Bapak dulu. Bapak lupa nama beliau. Menjelaskan gini, kalian ngajar itu nanti salah-salah itu nggak masalah. Dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Itu adalah masa-masa pencari jati diri kalian sebagai guru. Jadi untuk hadiatur, jangan takut dengan PPL. Misalnya mendapat mulut yang akal. Itu adalah kesempatan kamu bereksperimen. Pengalaman Bapak belum tentu sama dengan kamu. Pengalaman kamu belum tentu sama dengan Bapak nantinya. Jadi kalau Bapak kasih tahu yang ini, tekniknya belum tentu berhasil. Tapi intinya adalah, pertama kenali dia. Dan posisikan kamu itu adalah orang yang ingin menolong mereka. Jangan posisikan diri kamu menjadi orang yang ingin menjadi bos mereka. Kalau orang-orang yang akal. Jadi kalau kamu niatnya adalah ingin membantu, dan bisa menyentuh hatinya, insya Allah bisa. Jadi memang caranya banyak. Tergantung sismanya tadi. Tapi kalau kamu coba, Anda mau kasih kasus. Mungkin dapat bisa kasihkan langsung solusi konkretnya ya. Tapi kalau misalnya di sini cuma nakal kayak gitu aja. Definisi nakal itu kan terlalu luas banyak sekali. Ada contoh misalnya menakalnya kayak gimana. Atau kayak gini. Nakalannya itu tidak memperhatikan di kelas misalnya gimana. Berarti solusinya adalah buat material-material yang teru kasih tadi. Material-material kayak orang Opa-Opa Korea kayak gitu. Atau kartun-kartun anime. Taruh aja di situ Naruto di depan itu. Naruto ngomong kasih Inggris. Kayak gitu. Nanti itu bisa jadi hal yang engaging ke mereka. Atau download aja manga yang versi Inggris. Taruh di PowerPoint. Terus minta siswa untuk baca. Juga bisa menarik perhatian. Banyak sekali triknya ya. Jadi case by case ini. Mungkin demikian Ibu. Oke jadi itu tadi ya. Tips dan trik dari Bapak Arinal. Untuk Ahadi Aturahman. Dan mungkin kawan-kawan yang lain. Untuk menghadapi murid-murid yang nakal. Akhirnya mungkin sudah cukup ya Pak. Untuk tanya jawabnya. Jika nanti ada yang masih penasaran. Dan ingin bertanya. Mungkin Bapak Arinal bersedia untuk menjawab di luar sesi webinar ini. Boleh-boleh Ibu. Nanti follow IG Bapak aja. Oke. Nambah followers. Dispil IG-nya apa Pak? Oh ya. Follow IG Bapak ya semuanya ya. Yay. Nambah followers guys. Alina Rahman. Ini aja di IG. Alina Rahman follow aja. Kalian gak akan nyesel follow Bapak. Banyak disana informasi-informasi menarik ya Pak. Amin. InsyaAllah. Baik. Salamat. Baikравствуйте LISA! Baikti asa raksa. Baikti k川 себя & Agenda kita ambil berputus. agenda today. And before I close the agenda, I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. Learning material and appropriate methodology are crucial since they facilitate understanding, engagement, application of knowledge, assessment, and also promotion of critical thinking. By carefully selecting and implementing these elements, teacher can create dynamic and effective learning experiences that empower all learners to succeed. Well, I would like to thank the speaker for the interesting knowledge and all the participants for the nice attention and questions. Now, before we end up the session, allow me to take a shot of us in this event. All right, everyone, please open your camera, hold your best angle, and I'll count one, two, three. Ready? For the first slide, let's begin in three. Oh, masih ada. Silahkan Elwana, kameranya masih ketutup. Okay, kita mulai. One, two, and three. Okay. And then next slide. One, two, and three. Okay, hold on. All right. Once more, thank you so much, Bapak Arinal, and also the participant for your very nice attention. question. Finally, let's close our agenda today by saying Hamdallah together. Okay, thank you so much, and see you again.